Intro Saya nikahkan anak saya Intan Ratna Juhita Binti Tan Dengan Mas Gawes, perangkat alat sholat dan juga mas berat 200 kg Sah Bukan Selalu makin sayang sama aku, gak seringku-selingku-selingku jewer Intro Lima bulan lagi akan melangsungkan pernikahan dengan Intan Ratna Juhita Maeli, sang preman terkuat di bumi, mulai sibuk menyiapkan segalanya Salah satunya adalah latihan ijab kabul Karena meskipun memiliki kekuatan super hingga mampu jumpa litan di atas motor Lelaki bernama asli Harissa Putra itu kerap kali gemeteran jika harus berurusan dengan cinta Nah, bentar lagi nih, Maeli, Maintan bakalan nikah, ya kan Emang ijab kabulnya udah bisa, Pak? Ya udah, sekarang belajar dari jauh hari Yakin? Ya udah, kita tes aja takutnya Karena kalau tiga kali gagal, ya tiga kali gagal aja udah, udah gak asah, Pak itu Iya, cuma kasih waktu tiga kali Saya yang pernah nikah Udah, udah, udah Saya nikahkan anak saya, Intan Ratna Juhita, Binti Tan, dengan Mas Gawet Perangkat alat sholat dan juga emas berat 200 kg Sah Bukan, bukan Bukan, saya terima nikahnya Intan Ratna Juhita Apalin dulu, coba, coba Bukan mau cepat Ayo, lalu aja, saya terima nikahnya Langsung Saya terima Aduh, bapaknya gini nih Itulah yang terjadi ketika Maeli menjalani tes ijab kabul Dua kali ia gagal dan justru membuat Marco emosi Kini tinggal sekali lagi kesempatan yang Mael miliki Akankah kali ini ia berhasil? Saya terima nikahnya Intan Ratna Juhita, Binti Ramli Dalam satu tarikan nafas Tak sia-sia ia latihan tiap hari di sela-sela kegiatan ekstrimnya Namun sayang, persoalan pelik justru mencuat Intan ngambek ketika Marco tak sengaja membocorkan rahasia besar Mael Sering dia, setahu aku dia sering dulu latihan ijab kabul Cuma tiga kali gagal gitu kan Ganti cewek lagi, tiga kali gagal Udah gak gak Jangan dianggap bercanda gitu lah Tan Kalau ini adalah hasil ya Sehat selalu, makin sayang sama aku Gak seringku-seringku, seringku jewer Takutnya yang sebelah kan agak-agak genit Iya gak? Tak disangka, Intan menganggap serius ucapan Marco Ia benar-benar mencurigai Mael bermain hati Tak heran jika Intan pun mulai menguji ingatan kekasihnya Lupa nyanyi yang pertama kali yang kamu lupa? Yang mana nih? Kamu lupa yang mana? Emang ada yang lain? Aduh Yang mana? Kan banyak Pertama kali yang mana? Yang mana? Aku kan lupa Yang pertama kali loh Yang pertama kali dinanya yang mana? Yang pertama kali? Saat ku kuat dan jatuh Ku ingin kau selalu ada Berjanjilah engkau tak akan pergi meninggalkanku Syukurlah Mael berhasil lolos dari ujian cinta dari Intan Sebab jika tidak, rencana pernikahan mereka terancam porak-poranda Dan dari ujian cinta itu terungkaplah dua fakta mencengangkan Pertama, Mael ternyata tak hanya bisa marah-marah Namun juga bisa menyanyi Ku selalu mencoba Untuk menguatkan hati Dari kamu yang belum juga kembali Gak nembak sih, baru pertama ketemu langsung nyanyi itu Dia langsung Belum makan, belum makan Dan satu fakta mencengangkan lagi yang akhirnya menyeruak Bahwa dalam waktu dekat, Mael bakal memasuki belantika musik tanah air Kemarin, preman berjargon bukan kaleng-kaleng itu pun Mati-matian menggarap video klip single perdananya Yang mencengangkan bagi Mael Adegan terberat yang ia lakoni selama syuting video klip Bukanlah meloncat keangkutan umum Melainkan harus menggendong Intan berulang kali Ya itu ada empat kali gendong Intan Berarti itu sama aja kita push up 275 Kalau yang ngiptain penulis liriknya itu Aku, Marko, sama Rian Demasif Jika Intan menjadi beban tersendiri baginya Mengapa Mael tetap memilih sang calon istri Sebagai model video klip single perdananya? Benarkah diam-diam dalam penampilan fisik yang urakan Mael memendam benih-benih lelaki yang takut istri? Kita bisa aja disini pakai model video klipnya Cewek yang deket-deket ya, Marko ya Cuma kan saya takut dimarah HAHAHAH MAHAH Me Terima kasih telah menonton!